Ketemu Tanjakan nanti bingung, tentuin gigi yang mana, gigi yang baik, bagus untuk cewek karena kesannya tampilannya cukup sporty ya. Fitur-fiturnya juga lengkap, AC-nya ada yang digital, start-stop engine, mesinnya 1,2, formanya juga bagus, jadi cocok lah untuk wanita ya. Kalau soal gaya udah nggak diragukan lagi, ya warnanya imut-imut, jadi kalau untuk cewek ada yang mungkin suka warna pink. Oke, Sobat Domo Transmisi, kembali lagi bersama saya, Freddy dari Domo Transmisi. Hari ini kita mau bahas ini, rekomendasi mobil Matic yang cocok untuk wanita. Sekarang ini memang di perkotaan cocoknya mobil Matic, karena lebih nyaman, lebih simple, lebih praktis, nggak capek oper-oper gigi, nggak capek juga nanti tiba-tiba mati mesin, ketemu Tanjakan nanti bingung, tentuin gigi yang mana gitu ya. Yang pertama, Honda Jazz. Honda Jazz itu mulai ada di Indonesia itu sekitar tahun 2003, kodenya GD3. Itu transmisinya CVT, 7-speed stearmatic, ada juga transmisi manual, setelah GD3 dilanjutkan dengan GE8, ini transmisinya jadi AT, automatic transmission konvensional. Setelah itu Jazz yang generasi terakhirnya itu GK5 kodenya, itu CVT lagi, jadi setelah itu Jazz ini discontinue. Jazz ini memang pilihan baik, bagus untuk cewek, karena bentuknya sporty, design-nya itu nggak dimakan waktu, jadi awet sampai sekarang masih enak dilihat, walaupun sekarang Honda sudah nggak produksi untuk mobil Jazz ini. Yang kedua, Daihatsu Aila. Daihatsu Aila ini ada yang mesin 1.0, ada yang mesin 1.2, jadi transmisinya ini AT, dan juga ada manualnya MT. Untuk Aila yang tahun terbaru, tahun 2023, itu transmisinya sudah di CVT. Ini mobil LC-GC, jadi bensinnya sangat irit, fiturnya juga oke, keamanan juga oke, untuk tipe tertinggi juga udah ada kamera belakang, jadi cocok lah untuk wanita ya. Selanjutnya ada Agia, Agia ini sama dengan Aila, jadi ada yang mesin 1.0, ada yang mesin 1.2, itu transmisinya untuk yang keluaran awal itu automatic, ada juga manual. Untuk yang keluaran tahun terakhir, paling baru ini 2023 ini, transmisinya sudah jadi di CVT. Ini sama dengan Aila, jadi mesinnya juga sangat irit, bandel juga, bertenaga, jadi ini cocok juga untuk wanita. Honda Brio, Honda Brio ini untuk keluaran awal, itu ada beberapa yang transmisinya AT, tapi untuk Brio yang sudah ganti model, itu yang lebih cakep, bentuknya itu sudah CVT. Jadi Brio ini memang ciri khas Honda, kesannya lebih stylish, jadi untuk segmen LC-GC memang kesannya tampilannya cukup sporty ya. Fitur-fiturnya juga lengkap, AC-nya ada yang digital, start-stop engine, mesinnya 1.2, formanya juga bagus, jadi cocok lah untuk wanita ya. Yang kelima, ada Dehatsu Rocky, ini sama dengan Toyota Race, ini transmisinya di CVT, ada juga yang manual, jadi ini mesin baru, dari Toyota sama Dehatsu. Ada yang 1.0 yang turbo, ada yang mesin 1.2, tapi transmisinya ini di CVT. Oke, selanjutnya, itu ada Toyota Yaris, Yaris ini awal keluar itu Yaris Bapau yang kita kenal, bentuknya bulat, itu transmisinya AT, mesinnya 1NZ, itu mesinnya bandel, irit, performanya oke. Sperfad-nya melimpah, karena itu sama dengan mobil yang dulu dipakai banyak taksi, mesin 1NZ, transmisinya itu AT. Setelah itu, ganti model Yaris Lele, kita sebutnya Yaris Lele, itu juga transmisinya masih AT, mesinnya juga sebagian, masih yang 1NZ, tapi ada juga yang Yaris Lele, yang sudah dual VVTi. Nah, setelah itu ganti Yaris, modelnya yang lebih cakep, Yaris Joker apa istilahnya, itu transmisinya sudah CVT, sampai dengan generasi yang paling akhir, itu Yaris sudah CVT. Ada juga transmisi yang manualnya, ini mesinnya 1,5, VVTi, ada juga yang generasi awal itu VVTi, generasi baru ini dual VVTi, kalau soal gaya sudah tidak diragukan lagi, Yaris ini memang oke, tampilannya oke, mesinnya juga bandel. Yang ketujuh, Nissan March, Nissan March ini produk keluaran dari Nissan, itu automatic biasa, ada juga manual, warnanya imut-imut, jadi kalau untuk cewek yang mungkin suka warna pink, di Nissan March ada warna pink, warnanya ada sky blue, tampilan ya cukup oke lah Nissan March. Oke, yang ke-8, ada Toyota Avanza, transmisinya apa? Transmisinya automatic, untuk ke Avanza yang paling baru, itu modelnya, itu sudah CVT, ada juga transmisi manualnya, jadi Avanza ini dikenal mobil sejuta umat, karena memang mobilnya bandel, bisa muatnya banyak, bisa sampai 7 penumpang, 7-seater, mobilnya 3 baris, dibanding yang tadi kita sudah sebutkan di awal, itu rata-rata cuma 2 baris semua, kalau Avanza ini 3 baris. Kalau teman-teman yang butuh daya angkut lebih banyak, mungkin bisa pilih Toyota Avanza. Sweepatnya melimpa, mobilnya bandel. Terus 9, ada Toyota Vios, Toyota Vios ini hampir sama basicnya dengan Toyota Yaris tadi, mesinnya 1NZ untuk keluaran awal, itu transmisinya otomatik, ada manual, setelah itu Vios yang generasi akhir ini, mulai 2017-18 itu sudah mulai CVT. Desainnya, ya, 11-12 dengan Yaris, mirip-mirip, karena Yaris adalah versi hatchback-nya dari Kios, konsumsi bahan bakarnya pun bisa dibilang sama dengan Yaris, karena mesinnya, basicnya pun sama semua. Oke, next, yang ke-10 ada Honda City, Honda City itu untuk akhir tahun 90-an itu sudah ada Honda City, itu transmisinya AT, setelah itu tahun 2003 itu ada keluar Honda City, kita sebutnya GD8, tipenya itu transmisinya berubah jadi CVT, 7-Speed Stimatic. Setelah itu, sampai 2008, Honda City berubah jadi GM2, GM2 itu kembali lagi transmisinya ke AT, sampai akhir 2015 itu transmisinya berubah jadi CVT lagi, itu dengan tipe City GM6. Jadi Honda City ini sedan, cocok untuk dipakai di wanita gitu, di perkotaan cocok, pengendaliannya handling-nya baik, konsumsi BBM-nya juga baik, sasis-nya juga kuat, fitur-fitur keamanannya juga oke. Oke, yang ke-11 itu ada Honda Civic, itu juga cocok untuk wanita, jadi Honda Civic itu dari tahun 90-an ada Honda Civic Genio, setelah itu ada Honda Civic Perio, tahun 2001 itu berubah jadi Honda Civic Century, sampai ke tahun 2006 itu jadi Civic FD1, FD1 ada 2 mesin, mesin 1.8 dan mesin 2.0, FD1, FD2, ini tampilannya sangat cakep, kalau untuk Civic Batman, kalau kita sebut tahun 2006 sampai tahun 2012, tahun 2013 itu ada ubah lagi jadi Civic FB, Civic FB ini tampilannya juga nggak kalah dengan Civic Batman, sampai akhirnya di tahun 2016 itu Civic keluarin Civic Turbo, nah ini mesin turbo 1.5, tapi horsepower-nya lebih tinggi dibanding generasi-generasi sebelumnya Civic, ini transmisinya sudah jadi CVT, untuk Honda Civic sebelumnya itu transmisinya ada AT dan manual, semenjak Civic Turbo itu jadi CVT, nah itu tadi rekomendasi dari kita untuk mobil-mobil yang cocok untuk dipakai sama wanita, wanita jangan cuma bisa pakaiannya aja, tapi kalau ada masalah bisa kontak ke kita ke Domo Transmisi, thank you.